Debat perdana calon Presiden Amerika Serikat akan berlangsung Kamis malam waktu setempat. Topik-topik sensitif seperti imigrasi dan fonis kasus uang tutup mulut Donald Trump sudah mulai memanas. Simak dipotan VOA berikut ini. Fonis bersalah mantan Presiden Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut dijatuhkan akhir Mei. Selang sebulan, warga Amerika akan menyaksikan pada Kamis ini apakah fonis itu digunakan sebagai bahan serangan di panggung debat. Oleh kandidat petahana dari Partai Demokrat, Presiden Joe Biden. Trump menyangkal tuduhan itu dan juga bersumpah akan mengajukan banding atas fonis bersalah tersebut. Presiden Biden terus mempersiapkan diri secara tertutup untuk debat kandidat Presiden, termasuk dalam akhir pekan sebelum debat. Sementara dalam waktu yang sama, Donald Trump memilih untuk terus berkampanye di Washington dan Philadelphia dalam akhir pekan yang sama. Di Philadelphia, Trump tidak menyembunyikan semangat untuk berdebat dan meminta pendapat para pendukungnya tentang bagaimana dia harus bersikap saat menghadapi Biden. Isu imigrasi juga jadi topik panas. Dan inipun yang diangkat Trump dalam acara kampanye yang sama. Sementara Presiden Biden memperlakukan restriksi pemrosesan suaka di perbatasan dengan Meksiko. Tapi dia juga mengumumkan akan membuka jalan menuju ke warga negaraan bagi pasangan warga negara AS yang tidak berdokumen keimigrasian. Dalam penampilannya di MBC, Ketua Kampanye Nasional Biden menyalahkan Trump dan Partai Republik atas status quo di perbatasan. Selain imigrasi, Trump dan Biden diharapkan akan ditanyai sejumlah masalah pelik lainnya dalam debat perdana yang digelar CNN 27 Juni. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.